Terima kasih telah menonton! Bantu aku cari Ini aku nemu nih, baju warnanya yang lainnya Wih, bagus bajunya Iya lah, diskonnya 40% tambah 5% Oh, diskonnya juga ya? Iya, iya Tapi aku mau cari yang lain dulu, siapa tau ada yang lebih murah Cari, cari, cari Eh, ini ada nih, bajunya warna-warni Dia diskonnya 25% ditambah 20% Hmm, nah, tapi kan tadi itu kamu diskonnya 40% tambah 5% Iya Nah, punya aku nih 25% ditambah 20% Sama aja dong 45% juga diskonnya Berarti harganya sama aja dong Ya kamu ngomong panjang lebar kayak gitu juga harganya gak bakal berubah Nah, ayo siapa yang suka mencari diskon-diskon di akun-akun jual beli? Hah? Atau yang sering menemani orang tua ke mall di akhir tahun cuci gudang Atau pada saat mau menjelang hari raya gitu biasanya Atau libur panjang Biasanya itu ada bunda-bunda kita tuh cepat gitu ya sahabat edukasi Begitu ada diskon buat santri Sampai panjangnya dari mall sampai rumah kita sendiri bahkan Diskon atau rabat itu adalah potongan harga Nah, diskon ini biasanya dinyatakan dalam persen Biasanya itu diskon 50% Diskon 25% Atau diskon 20% ditambah 25% Nah, intinya adalah harga yang tertera di suatu barang itu ketika dipotong diskon Maka harganya menjadi harga bersih sama dengan harga awal dikurangi dengan diskon Nah, sekarang kita lihat masalah yang tadi Ada baju Merk A berharga 300 ribu rupiah Dengan diskon sebesar 40% ditambah dengan 5% Lalu ada merk B berharga sama 300 ribu rupiah Tetapi besar diskonnya adalah 25% ditambah dengan 20% Untuk sekilas kalau kita langsung jumlahkan Maka 40 tambah 5, 45, 25 tambah 20, 45 Nah, sama-sama 25% Tapi apakah secara perhitungan matematikanya sama atau ada yang lebih murah? Langsung kita lihat Untuk baju yang pertama Harganya adalah 300 ribu rupiah Diskonnya adalah 40% Kemudian ditambah dengan 5% Maksudnya adalah 40% ini adalah potongan harga dari 300 ribu rupiah Kemudian 5% nya adalah potongan harga Setelah harga 300 ribu rupiah tadi dipotong dengan diskon yang 40% di awal Maka harga baju setelah diskon pertama Itu adalah karena diskonnya 40% Maka harganya yang kita bayar cukup 60% Maka 60% dikali dengan 300 ribu rupiah Sama dengan 180 ribu rupiah Itu adalah harga baju setelah dipotong dengan diskon 40% Lalu harga baju setelah di diskon yang kedua Di diskonnya 5% Maka yang kita bayar adalah 95% nya Maka 95% dikali dengan 180 ribu rupiah Sama dengan 171 ribu rupiah Maka harga dari baju A adalah 171 ribu rupiah Lalu harga dari baju yang kedua Itu diskonnya 25% ditambah dengan 20% Maka harga baju setelah diskon pertama adalah Karena diskonnya 25% maka yang kita bayar 75% 75% dikali dengan 300 ribu rupiah Itu sama dengan 225 ribu rupiah Lalu kita dapat lagi potongan kedua yaitu 20% Maka yang kita bayar 80% 80% dikali dengan 225 ribu rupiah Sama dengan 180 ribu rupiah Maka harga baju yang kedua itu 180 ribu rupiah Diketahui lah maka kita tahu lah Harga baju yang pertama ternyata lebih kecil dari harga baju yang kedua Nah sahabat edukasi itu tadi Kalau kita belajar tentang potongan harga diskon atau rabat ini Maka kita jadi tahu mana yang lebih hemat Kita jadi bisa tahu uang kita cukup untuk membeli yang mana Dan ketika kita menemani ibu kita di mall Atau di tempat-tempat perbalanjaan Kita jadi bisa membantu Mama jangan beli yang ini Yang itu lebih murah gitu Atau mama jangan beli yang itu Itu sudah dibeli orang lain atau apa gitu Jadi kita bisa sangat membantu Dan dengan belajar matematika Tentu akan memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari Terima kasih